Intro Stimmy Handayani dan Pasar menggelar seminar nasional hasil penelitian yang dibukukan dalam bentuk prosiding dalam meningkatkan mutu penelitian dan peringkat perguruan tinggi seminar nasional berlangsung di auditorium Stimmy Handayani dan Pasar Ketua Stimmy Handayani dan Pasar Edo Bagus Gede Udiana mengatakan seminar hasil penelitian merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu dalam rangka meningkatkan wawasan dan kesadaran akademik para mahasiswa terutama dosen khususnya di bidang penelitian seminar merupakan program rutin tiap tahun dan merupakan hasil penelitian para dosen yang berasal dari 17 artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mahasaraswati dengan topik pembahasan aspek MSDM, pemasaran dan akutansi keuangan 2 artikel bisnis pariwisata dari dosen STPBI 1 artikel dari Fakultas Ekonomi UNHI dan 1 artikel dari UNDIGNAS serta 4 artikel dari dosen Stimmy Handayani salah satu kelemahan karena masih langkahnya mahasiswa maupun dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku pada jurnal ilmiah maupun prosiding mengapa demikian karena sekarang kinerja daripada dosen itu sudah jelas sekali untuk itulah maka seminar ini sangat berperanan penting dalam peningkatan karya dosen Pengisian sertifikasi dosen SKP dan BKD itu salah satu syaratnya itu adalah minimal satu harus mempunyai di jurnal yang sudah OJS, hati-hati karena jurnal itu ada yang belum OJS ada yang sudah OJS, OJS itu artinya online jurnal sistem Seminar Nasional Hasil Penelitian dibukukan dalam bentuk prosiding dibuka kabin umum dan kepegawaian Kopertis Wilayah 8 Suarjaya yang mewakili Koordinator Kopertis Wilayah 8 Bali NTT NTB Prof. Inengah Dasia Stawol Suarjaya menjelaskan LP2M sebagai integrasi antar perguruan tinggi dalam menjalankan, meningkatkan, serta mengembangkan kualitas tridharma perguruan tinggi bidang penelitian pengabdian masyarakat serta mengutamakan LP2M sebagai lembaga pelopor yang unggul memahami inovatif, profesionalisme, dan berwawasan wira usaha LP2M dapat menjalankan fungsi strategis sesuai visi misi perguruan tinggi masing-masing Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Handayani Denpasar Ide Bagus Radendra mengungkapkan, sebagai penyelenggara dalam semua kegiatan pihaknya selalu mensupport aktivitas berdasarkan tridharma perguruan tinggi selalu memaksimalkan untuk memberi insentif, dorongan, serta janji jika ada penelitian yang bagus, maka Yayasan akan mengeluarkan dana lebih untuk merangsang kegiatan tersebut Dana riset ini harus menjadi salah satu prioritas penganggaran kita selain dari pengeluaran-pengeluaran yang rutin sifatnya, yang operasional bukan berarti dari semua dana yang ada karena dana yang ada juga harus dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya non-akademik Nah, jadi 30% dari sebuah anggaran yang memang dialokasikan untuk tridharma perguruan tinggi Seminar menghadirkan pembicara dan narasumber Profesor Wardana dan Profesor Iketut Iadnyana dari UNUD Profesor Ide Bagus Rakeswadana dari Undiknas Profesor Anak Agung Putu Agung dari Mahasara Swati serta Stimi Handayani menghadirkan Ide Bagus Radendra, Iwayan Tantra dan Dewo Putu Oka Prasyase Alit Setiawan